Kita beralih ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana IHSG pada perdagangan sesi pertama awal pekan terpantau terkoreksi 0,84%. IHSG melemah setelah menguat 3 hari berturut-turut pada perdagangan di Rabu, Kamis, dan juga Jumat pekan lalu. Pelemahan indeks harga saham gabungan dikontribusikan oleh 374 saham yang mengalami pelemahan, sementara 204 saham menguat dan 219 saham lainnya bergerak stagnan. Secara year to date, indeks harga saham gabungan masih mampu bergerak menguat 5,29%. Adapun nilai transaksi yang tercatat di sepanjang sesi pertama mencapai 5,44 triliun rupiah. Adapun dari indikator perdagangan lainnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali mengalami pelemahan ke level 15.440 atau terkoreksi 0,52%. Penguatan dari indeks harga saham pelemahan, maksud kami pelemahan ISG pada sesi pertama hari ini cenderung senada dengan pergerakan di bursa Asia, di mana Nikkei Tokyo melemah, Hang Seng Index melemah, Shanghai Composite melemah, sementara Strait Times Singapura terpantau menguat 0,98%. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama hari ini, saham-saham apa saja yang masih mampu menguat di tengah pelemahan ISG. Dari top gainers ada saham PANI yang naik 6,95% ke Rp8.075, INKP naik 3,37% ke Rp8.425, MLPL naik 12,33% ke level Rp82 persaham, kemudian juga ada KPIG naik 3,24% ke Rp191 persaham. Sementara itu dari sisi top loser, saham-saham yang berkontribusi pada pelemahan ISG di sesi pertama ada BBRI yang turun 1,44% ke Rp5.150, Brent turun 2,55% ke Rp10.525, Adaro melemah 1,73% ke Rp3.410, dan Antam terkoreksi 2,25% ke Rp1.305. Sementara itu pergerakan sektoral ada properti yang menguat 0,35%, sementara sektor lainnya terpantau melemah, ada barang baku melemah 0,01%, transportasi dan logistik terkoreksi 0,04%, dan konsumsi non-primer melemah 1,97%.